ini piringnya juga unik nih piring yang zaman-zaman dulu susah dicari nih di kota-kota ini udah nggak ada nih Bismillahirrohmanirrohim mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman dan sahabat YouTube Willow geng sumping untuk semuanya teman-teman sahabatku dimanapun berada nah pada kesempatan malam hari ini cuaca yang sangat dingin nih saya kebetulan nih belum pakai jaket padahal udah rasa dingin banget nih saat ini saya berada di kampung tajur ya di tempatnya di penginapan tajur katineng nah seperti ini suasana pada malam hari di pedesaan yang berada di daerah Bojong Purwakarta ya desa pasanggerahan nah pada malam hari ini saya akan coba espor saya akan coba lihat keadaan suasana malam hari yang ada di tajur katineng kebetulan nih tajur katineng ini adalah sebuah penginapan berkonsep Sunda doang salam ya dengan deket kaki gunung burang rang cuaca disini dingin banget sebetulnya nih saya juga pengen pakai jaket nih nanti saya akan coba pakai jaket sambil kita menunggu makan malam ya nanti kita sini ada pri makan malam dan juga sarapan pagi ya sekarang saya akan coba berkeliling dulu espor suasana malam yang ada di tajur katineng ini seperti apa keseruannya Mari ikuti perjalanan video ini sampai selesai ayo kita mulai berkeliling baik teman dan sahabat YouTube sekarang kita akan coba berkeliling melihat suasana malam hari yang ada di tajur katineng nih saya sudah keluar dari penginapan ini tampak di sebelah kanan ini adalah area pesawahan di sebelah sananya itu di depannya ada kolam ikan ada tempat penginapan juga nah disini sebuahnya terbuat dari kayu ya dari bambu ya bilik-bilik bambu gitu ya dan di depan sana itu adalah area tempat ngopi ya ada dapurnya juga dapur kuliner nah sebelah kiri ini ini adalah suasana tempat penginapan juga di depannya ada musola dengan gemercik air wow suasana yang asli sekali lampu-lampunya juga indah banget ya Sobya ada jembatan yang masih lebih tradisional ya Wow di sini bener-bener suasananya nyaman banget adem banget tenang banget selesainnya dingin suasana alam pedesaan Jawa Barat ya di depan itu adalah kalau siang tuh piunya Wow keren banget itu kalau siang kelihatan tuh gunung Wow gunung burang-rang keren banget ini pesawahan ini sebetulnya nih padinya nih udah mulai tumbuh ya tampak hijau sekali segar sekali nih suasana paginya nih nanti saya coba akan review juga suasana pagi harinya ya untuk temen-temen yang mau nonton silahkan aduh keselak nih mau nonton silahkan diikuti channel ini ya nanti akan saya nanti hari ini saya juga akan review suasana siangnya kebetulan pada saat hari ini malam ini saya nginep di tajurkan kiri ini ya saya akan coba review berkeliling melihat situasi malam hari ini Wow keren banget Masya Allah indah banget ya Sobya sekarang kita akan coba ke sebelah kiri dulu ya melalui jembatan keren ini nih nah ini sob debatannya juga tuh bambu sob tuh lihat tuh dibawahnya tuh susukan tahu susukan itu kali apa air bemercik air tuh air mengalir di sebelah kanannya sawah area pesawah ada penginapan juga di depannya itu ada musholah ya ada kolam-kolamnya juga tuh denger suara airnya kegemarcik kricik kricik indah banget tenang mat sini suaranya adem tuh ya bener keren banget suasana di sini bener kajur kakinum Wow mantap nah ini adalah musholah ya dari bilik dari bilik-bilik lembu ya kayu ya berbentuk rumah panggung ya keren banget bener suasananya Masya Allah indah banget bener super keren di sini nggak nyesel deh kalau temen-temen mau kesini silahkan aja datang keren pokoknya deh nggak bakalan nyesel tuh air mengalir begitu indah suaranya gemercik air membuat hati dan pikiran kita tenang disini hai 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 kalau sore hari ini kalau sore hari ini sini ada suara tonggeret indah banget nih kedengerannya itu ada-ada ikan kayaknya tuh di sawah tuh kayaknya kita berjalan di pinggirin lebih pinggiran sawah-sawah gitu ya Sobiyah di atasnya itu adalah penginapan salah satu penginapan ada sebelah depan ada sebelah kanan juga ini ada musholah di sebelah kiri juga ada ada kolam ikan juga di sini juga bisa mancing ya bisa mancing nanti dapatnya berapa di kilo ditimbang ya bisa untuk dibakar-bakar juga di sini ya Wah pokoknya keren banget dah bener suasana disini Oke kita lanjutkan perjalanan keliling melihat suasana malam hari di tajirukat ini ikuti terus perjalanan ini sampai selesai Hai 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 sole selamat menikmati 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 oleh pesawahan baik teman dan sahabat itu demikian review singkat saya pada kesempatan kali ini di malam hari suasana malam hari di penginapan tajur Katinen yang berada di Pasangrahan Bojong Purwakarta Jawa Barat suasana yang dingin suasana yang tenang di kaki gunung-gurang rang saya sudah pakai jaket jadi terasa anget suasananya alap desanya mantap banget keren untuk temen-temen yang mau kesini mau liburan di tajur Katinen boleh silahkan saja berkunjung temen-temen juga bisa untuk alamatnya ada di link deskripsi ya nanti saya sertakan di link deskripsi silahkan dipaca aja percayaannya dan untuk temen-temen yang mau kesini yang belum tahu alamatnya temen-temen bisa searching di Google dengan keywordnya tajur Katinen nanti akan diarahin tempat penginapannya nanti akan muncul juga di channel ini terima kasih untuk temen-temen yang sudah menonton tayangan ini jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara like comment share and subscribe nantikan video-video terbaru saya selanjutnya tetap semangat salam sehat bahagia selalu sampai jumpa selamat menikmati